Kali ini kita akan berkenalan dengan konsep variable pada bahasa program Go. Variable adalah cara kita memberikan nama untuk suatu nilai. Kenapa kita berikan nama? Agar lebih mudah kita referensikan nanti ketika butuh dari nilainya itu. Langsung saja kita lihat contohnya, strukturnya sendiri kita menggunakan kata kunci var, nggak boleh kreatif diganti jadi var atau lainnya, kita menggunakan kata kunci var, lalu diikuti dengan variable atau diikuti dengan nama yang teman-teman berikan. Misalnya, saya memberikan namanya ini pelajaran untuk nilai Go misalnya. Jadi, anggap kita sekarang akan nge-print di sini. Halo semuanya, saya mau belajar misalnya bahasa Go misalnya. Oh sorry, saya akan tambahkan di sini. Saya belajar bahasa pelajaran. Nah, jadi pelajaran ini, karena ini tanda tambah, berarti teks sebelumnya akan saya tambahkan dengan variable pelajaran. Dia akan melihat pelajaran ini apa sih? Bukan nge-print bahasa pelajaran, tapi nge-print nilai dari pelajarannya itu Go. Berarti, halo semuanya, saya belajar bahasa Go nanti. Kita buktikan, kalau saya ke terminal yang di bawah ini, kita jalankan programnya. Teman-teman akan lihat, halo semuanya, saya belajar bahasa Go. Nah, jadi kalau saya ganti, misalnya jadi PHP di sini. Kalau kita lihat, yang akan saya jalankan, halo semuanya, saya belajar bahasa PHP. Nah, jadi ini cara membuat nilainya ini menjadi dinamis tergantung nilai yang kita berikan di sebelah tanda sama dengannya. Nah, di bahasa program sendiri secara umum, cara penulisannya adalah kata kuncinya, yaitu var. Di ikuti dengan nama yang teman-teman mau berikan, dipisahkan dengan tanda sama dengan, lalu nilainya di sini. Nah, nilainya tentu tidak harus teks, tapi yang akan kita lihat di bagian ini adalah cara menulis teks, atau huruf, atau kata, atau kalimat. Ini, nilainya ini, dia punya jenis. Jenisnya ini kita sebut sebagai tipe data. Nah, untuk yang jenisnya seperti ini, ciri-cirinya kita taruh dia di dalam tutup kurung dan buka kurung. Ini kita sebut tipe data string. Jadi, setiap variable, dia punya tipe data. Kali ini yang kita lihat adalah tipe data string. String, dia bisa huruf, dia bisa kalimat, misalnya PHP, dan Go di sini. Saya tuliskan. Maka, kalau saya print sekarang, teman-teman akan melihat, saya belajar bahasa PHP dan Go. Biar nggak kepanjangan, saya singkat dulu, seperti ini. Jadi, dia boleh terdiri dari huruf, dia juga boleh terdiri dari kalimat. Atau satu huruf aja juga boleh, misalnya saya cuma nulis A di sini, sama sekali tidak ada masalah. Nah, di sini clear hanya untuk membersihkan terminal atau command line saya. Di sini mungkin yang agak teman-teman bingung, misalnya saya naruh angka 1. Boleh nggak sih kalau saya naruh angka 1 seperti ini? Jawabannya, boleh. Kalau kita jalankan, dia akan nge-print sesuai nilai apapun yang kita taruh di dalam buka tutup kurungnya ini. Nah, jadi untuk tipe data string, apapun yang teman-teman masukkan di sini, itu yang akan dia print. Nanti kita akan lihat bedanya apa sih dengan tipe data angka biasa. Tapi untuk sekarang, kita fokus dulu ke bagian stringnya. Nah, kita bisa mulai memainkan format print lainnya ini. Misalnya, saya mau bikin nama variable pertama pelajaran 1. Kita beri nama Go. Dan untuk variable pelajaran kedua, saya beri nama PHP di sini. Jadi, kita bisa memainkan bukan lagi pelajaran, tapi harus sesuai dengan kata kuncinya, yaitu pelajaran 1. Dan saya kombinasikan lagi dengan tanda tambah lagi, dengan tulisan Go dan juga pelajaran 2. Seperti ini. Kalau kita coba print, teman-teman akan melihat saya belajar bahasa Go dan PHP. Nah, jadi kita bisa mengkombinasikan berapa banyak pun string dengan cara seperti ini. Atau misalnya, saya menggantinya di sini menjadi nama depan misalnya. Dan yang kedua, saya berikan nama belakang. Ngomong-ngomong, di bahasa program ini lumayan umum. Kalau kita menggabungkan dua kata menjadi satu, kita bikin dia istilahnya camel case. Atau dibikin kata keduanya menjadi huruf besar, tapi tetap disabung. Tidak dipisah seperti ini. Biasanya dibuat huruf besar seperti ini, atau dibuat underscore seperti ini juga boleh. Nama depannya misalnya, saya taruh Hillman. Nama belakangnya, saya tulis Ramadan. Saya akan ganti tulisannya di sini. Perkenalkan. Nama saya. Teman-teman bisa tebak, yang saya taruh pertama adalah nama depan. Ditambahkan dengan nama belakangnya. Kita cek. Hasilnya sesuai yang kita mau, yaitu nama saya Hillman Ramadan. Tentunya kalau teman-teman mau string kosong, memberi jarak di sini, boleh tulis seperti ini. Nulis spasi seperti ini. Jadi hasilnya nanti Hillman spasi Ramadan. Nah, kita latihan lagi. Bagaimana kalau kita mau menggabungkan dua variable ini jadi satu variable? Jawabannya sangat-sangat boleh. Oke, saya akan tulis di sini variable nama lengkap. Jadi teman-teman ingat strukturnya, kata kunci var. Lalu nama yang teman-teman mau berikan, dipisahkan dengan sama dengan, lalu nilainya. Nilainya boleh string seperti ini. Atau saya menggabungkan si nama depannya. Saya gabungkan dengan string kosong seperti ini. Dan nama belakang untuk memberikan jarak antara nama depan dan nama belakangnya. Jadi sekarang di bawah saya nggak perlu lagi nulis kedua variablenya, tapi cukup menambahkan dengan nama lengkap seperti ini. Kalau kita intip, hasilnya perkenalkan nama saya Hillman Ramadan sesuai ekspektasi. Jadi teman-teman bisa memainkan kata-katanya ini atau memainkan variable dengan tipe data string. Nanti kita akan berkenalan dengan tipe data lain. Kita bisa langsung nge-print dia dengan nama depan saja seperti ini. Atau kita bisa menggabungkannya menjadi satu variable, kalau dia lebih dari satu variable. Tergantung penggunaan yang teman-teman mau. Silahkan bermain-main lagi. Sedikit tips, teman-teman boleh juga nge-printnya lebih dari satu kali, nggak ada masalah. Misalnya saya tambahkan di sini, nama depan. Lalu kita berikan di sini, nama depan. Ini tidak ada masalah, kalau teman-teman mau nge-print sekaligus, boleh seperti ini.